Kenapa Rituan Kamil ini muncul secara signifikan ya? Karena salah satu kelemahan dari Ganjar Peronu adalah suara di Jawa Barat. Yang tidak terlampau mengental ya dibandingkan... Catim, cateng. Dijabar, dijabar. Dijabar itu misalnya, Ganjar ini kan relatif tidak terlampau kuat jika dihadap-hadapkan dengan Prabowo dan Anis ya. Asumsinya, kalau ada Rituan Kamil di situ, tentu menjadi jawaban. Bukan hanya mengimbangi suara Ganjar dan Anis. Ada harapan di situ Rituan Kamil akan menang secara telak dan signifikan. Karena kalau kita lihat survei di Jawa Barat, tingkat kepuasan publik kepada Rituan Kamil ini kan mencapai 95%. Tingkat kesukaan, bahkan elektabilitas Rituan Kamil itu kan muncul. Oleh karena itu, kalau Rituan Kamil yang dipilih sebagai pendampingnya Ganjar, ini kan ada asumsi, ada keyakinan. Bahwa Rituan Kamil akan memenangkan di Jawa Barat. Kalau itu yang terjadi, maka duit antara, Ganjar Pranowo dan Rituan Kamil akan menjadi duit sebagai penguasa Jawa.